Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dalam cahaya Islam. Hari ini, kami akan membawakan kisah yang mengharukan tentang seorang wanita muhalaf asal Ukraina yang meninggal dunia hanya beberapa jam setelah masuk Islam. Mari kita saksikan bersama perjalanan singkatnya dalam mencari kebenaran dan cinta sejati. Dalam video ini, kita akan menggali kisah wanita muhalaf yang memasuki Islam dan merasakan keindahan keimanan hanya beberapa jam sebelum meninggal dunia. Melalui kisahnya, kita akan belajar tentang kekuatan iman, urgensi hidup, dan persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Mari kita renungkan bersama hikmah yang terkandung dalam kisah yang menginspirasi ini. Judul, Kisah Wanita Muhalaf Asal Ukraina Yang Meninggal Dunia Setelah Beberapa Jam Masuk Islam Sebuah kabar buruk menimpa Dubai ketika seorang wanita Ukraina yang berusia 29 tahun, Daria Kotsarenko, meninggal tak lama setelah dirinya masuk Islam, seperti yang dilaporkan oleh akun media yang didedikasikan untuk sholat jenazah di wilayah tersebut. Dilansir dari media Bytes News pada Rabu, tanggal 3 April tahun 2024, banyak warga Emirat berkumpul di Masjid Pemakaman Al-Qusais pada hari Jumat tanggal 29 Maret untuk memberikan penghormatan dan salat jenazah bagi seorang wanita bernama Daria Kotsarenko. Menurut berbagai sumber di media sosial, Daria yang awalnya datang ke Uni Emirat Arab sebagai turis, mulai mencari pekerjaan dan menemukan daya tarik untuk memasuki agama Islam. Catatan publik menunjukkan bahwa Daria, seorang wanita yang dulunya beragama Kristen secara resmi telah masuk Islam di Dubai pada tanggal 25 Maret tahun 2024. Namun tragisnya, dia meninggal karena diduga serangan jantung hanya beberapa jam setelah dirinya masuk Islam. Ia meninggal saat dirinya tengah berpuasa di bulan Ramadan sebagai seorang Muslim yang baru. Kisahnya yang mengharukan sangat menarik banyak orang untuk mendoakan pemakamannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, menunjukkan solidaritas dan kasih sayang rakyat Uni Emirat Arab. Dukungan ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Uni Emirat Arab, sebagaimana dibuktikan oleh kasus-kasus sebelumnya seperti kematian Louis Jane Mitchell, 93 tahun, juga dikenal sebagai Um Yahya pada November 2022 lalu. Setelah meninggalnya Daria, warga Abu Dhabi berbondong-bondong keluar untuk memberikan penghormatan di pemakamannya. Lieutenant General Sey Saif bin Zayed, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, sebelumnya menyambut baik tindakan belas kasih tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan teladan nilai-nilai Emirat. Tanpa keluarga atau kerabat di Dubai, kisah Daria yang dibagikan oleh melalui media sosial X pada hari Kamis 28 Maret 2024 telah membangkitkan kesedihan, cinta, dan dukungan dari masyarakat. Allahu Alam Bisawaf, kisah wanita mu'alaf yang meninggal dunia setelah beberapa jam masuk Islam mengingatkan kita tentang urgensi kehidupan dan pentingnya persiapan untuk akhirat. Walaupun hidupnya singkat, tetapi keputusannya untuk memeluk Islam menjadi bukti kesungguhan dalam mencari kebenaran. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan setiap momen dalam hidup kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hati yang penuh terharu, kita sampai pada akhir kisah inspiratif ini. Semoga kisah wanita mu'alaf asal Ukraina ini memberi kita pelajaran yang berharga tentang pentingnya keimanan dan persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita tetap terhubung dengan kisah-kisah inspiratif lainnya di saluran kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!